Dalam Sabda Tuhan hari ini, Yesus memberi perintah baru kepada para muridnya yang juga adalah perintah yang utama, yaitu supaya para muridnya saling mengasihi sama seperti ia telah mengasihi mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 15 Mei, Pekan Pascah yang kelima Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, Engkau berkenan memperbarui kami dengan pembaptisan yang kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen pascah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindunganmu kami menghasilkan banyak buah dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Johannes bab 13 ayat 31-33a dilanjutkan ayat 34-35. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Judas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberi perintah baru kepada para muridnya, yang juga adalah perintah yang utama, yaitu supaya para muridnya saling mengasihi, sama seperti ia telah mengasihi mereka. Dalam perintah itu, ada catatan yang menegaskan bahwa semua orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus jikalau mereka saling mengasihi. Benarlah bahwa identitas seseorang atau kelompok atau komunitas akan dikenal dengan sungguh-sungguh dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan mereka. Bukan hanya apa yang menjadi pernyataan mereka. Hidup saling mengasihi akan menampakkan identitas murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Kepada para muridnya, Yesus menegaskan bahwa mereka adalah terang dunia, dan meminta agar terang mereka itu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan baik para murid dan memuliakan Allah Bapak di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengacu cara hidup jemaat perdana yang digambarkan di dalam kisah para rasu sangat mengesan dan menarik banyak orang. Pada akhir perikop itu disampaikan bahwa mereka itu disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Paus Paulus yang ke-enam melalui ajaran apostolik Evangelii Nunciandi menegaskan bahwa Injil lebih-lebih harus diwartakan melalui kesaksian hidup. Melalui kesaksian hidup seperti saling memahami dan menerima, berbagi, setiakawan dengan sesama, melakukan hal-hal yang baik dan luhur, akan dilihat orang, dan tentunya akan menjadi teladan bagi banyak orang. Kesaksian hidup itu sudah merupakan suatu pewartaan Injil atau kabar baik. Maka semua orang Kristen para pengikut Kristus dipanggil untuk memberi kesaksian hidupnya karena dengan cara demikian menjadi pewarta-pewarta yang sejati. Perlu diingat bahwa pewartaan baik lisan ataupun tulisan tetap penting sebagai cara menyampaikan isi iman kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan menambah pemahaman bagi mereka yang telah mengenal iman akan Yesus Kristus. Namun, kesaksian hidup tetap diperlukan bahkan menjadi pewartaan yang sangat efektif. Hidup saling mengasihi tidak hanya sebatas cita-cita dan dipegang sebagai keyakinan melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang ditandai dengan semangat balas dendam mesti ditampilkan kesaksian hidup yang menunjukkan sikap penuh kasih dan tindakan memaafkan. Makin maraknya hidup dalam kelompok eksklusif mesti makin digelorakan semangat dan praktek hidup yang inklusif terbuka dan merangkul siapapun. Makin gaduhnya aneka informasi yang banyak berisi hoak bahkan ujaran kebencian perlu ditingkatkan kemampuan untuk mengekang diri. Berlaku lebih bijak tidak terpancing untuk ikut arus yang merukikan itu. Ketika bisa tetap mengasihi meskipun dimusuhi memaafkan orang yang jelas bersalah bahkan telah terbukti kita justru menjadi saluran rahma dan berkat bagi orang lain dengan kasih dan perhatian kita kita mau peduli kita memaafkan mereka semua. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih kita semua sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk mewujudkan kasih itu dalam tindakan yang nyata yang konkret dalam kehidupan keseharian kita semua. semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku semua semua jalan di dunia menuntunmu ke surga desiran anginan mesra mengayunmu ke surga semua bunga ikut bernyanyi gembira gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama bersama dengan sesama menuju pada Bapak semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku semua pematang sawah menanti telapakmu derita ria bersama meringankan langkamu semua bunga ikut bernyanyi gembira gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku semua roda hidupmu mendambakan imanmu di di perjamuan abadi Bapak sudah menanti semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku gembiraku saudari-saudaraku yang terkasih marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan semoga saudara-saudari sekalian keluarga-keluarga dan komunitas kita orang-orang yang kita doakan mereka yang sakit yang menderita seluruh tugas belajar pekerjaan usaha serta karya pelayanan kita dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih terima kasih